Hai dosis datang Oke teman-teman so di video kita kali ini kita main STD lagi karena STD baru aja update ya Walaupun update-nya sebenarnya nggak gede-gede banget sih ini update-nya kayak mini-mini banget gitu Karena kebanyakan cuman buff-buff doang kalau kalian mau lihat update-nya ini nih temen-temen ya kan bisa lihat tuh Ya kebanyakan cuman buff-buff doang ngebuff ini ngebuff itu terus ada tambahan upgrade buat ini tambahan upgrade buat itu ya begitulah ya cuman ada satu new B6 temen-temen ya yaitu adalah mihawk yang nggak disangka-sangka mihawk pak mihawk kalian tahu mihawk dapetinnya susah setengah mati yang tahu nggak sih kalian tahu kan ini ini karena gua youtuber-nya gua beruntung aja dikasih-kasihin orang dan ya ada beberapa gua trading juga sih cuman ya ini mihawk teman-teman ya dan kalian butuh 10 mihawk gokil nggak 10 guys jadi udah nggak ngerti lagi sih gua sih 10 mihawk loh itu gila loh temen-temen banyak banget tuh ya ah kita akan coba aja ngeliat mihawk ya teman-teman mihawk yang udah B6 kayak gimana ini mihawk B4 ini burik banget ya dan by the way eh iya gua lupa dia punya op nggak sih kita coba lihat op ya eh dia op gimana sih di shop ya dia punya op nggak sih gua coba cek deh kalau dia punya op kayaknya kan gua beli sih karena karena mihawk ini op banget sih oke ternyata ada teman-teman ya dan gua bisa buat jadi kita coba aja akan coba craft ya craft Oh gua DC kah oh my god gua DC imagine Oke let's go kita akan langsung buat aja ya already own Oh gua punya lah oke gua udah punya ternyata the hawk oke kita akan pakai ke sini ya ini Levi Minggir dulu kamu ya aduh ilah oke sekarang kita akan evolve dulu kita evolve si takanome mana takanome gua ya kita akan langsung aja evolve yang level 80 temen-temen ini banyak banget sumpah level 80 80 61 57 waduh banyak banget tadi sumpah kemarin hasil trading imagine dikasih juga ada sih beberapa thank you lah buat kalian semua yang ngasih yang ngetrading trading ya teman-teman ya oke Mari kita coba kita upgrade kalian bisa lihat teman-teman DMK langsung 8000 bak rencana 50 tapi SP2 kali peta 8 dan kosnya pun dua kali peta 10.000 aja udah 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 kita lihat aja oke upgrade uh Zoro serius udah dan dia dan dia nature Pak Wah ini bagus nih buat buat event bagus temen-temen ya oke sekarang kita akan pakai aja si Mihawk yang B6 temen-temen kita ngeliat se-op apa dia temen-temen mana dia gue harus ngetik gitu kan jadi gue mau nyari aja co dan ini masih level 80 temen-temen ya dan ini kita coba pakai Orp nya si Mihawk dulu nanti baru abis itu kita coba pakai Fire Orb temen-temen ya kita coba dua kali deh apakah DMK bisa diprok pakai Hawk Hawk Orp ya sama kayak si Kira kalau Kira kan bisa tuh dipakein Kira Orp ya kan Dead Orp bisa kan nah apakah dia bisa juga nah gua nggak tahu jadi kita lihat sekarang yuk let's go oke cuy kita udah dalam gamenya sekarang kita coba aja kita akan spawn temen-temen ya kita akan spawn lalu kita langsung aja taro Takanome dan harganya 10.000 wow dia Aoe kah dia Aoe kah oh iya dia air unit ya udah gue lupa cok dia bukan Aoe kayaknya ya first kayaknya oke dan gue belum nyalain Oke kita lihat kayak gimana serangannya Pak uh uh ini Aoe lu awal gila gokil awal-awal Aoe Pak gokil sih gokil wajib oke that's crazy dan kayaknya Ope nggak berguna ya ya sih kayaknya Ope nggak berguna Oh my God oke Ope kayaknya nggak berguna coba gue lebih dulu deh kita coba kita upgrade dulu apakah Ope nggak berguna oke oke let's go sekarang kita upgrade dulu temen-temen dia harganya cuma 5.000 kita pertama ya dan dia nambah 18.000 DMG oh my God 5.000 Pak mu mahal ya lumayan ya awal-awal ya awal-awal 5.000 tapi nambahnya 18.000 DMG nggak apa-apa oke let's go dan dia Aoe Pak sekali lagi dia Aoe temen-temen ini bagus banget buat ini sih bagus banget buat yang namanya event ya jadi karena dia nature juga nah udah nih ini udah Aoe nature pula waduh GG sih oke ya kalian bisa lihat upgrade-nya sebenernya nggak banyak-banyak banget ya upgrade-nya mungkin sekitar 7 ya sekitar segitu lah 7 atau 8 ini oke oh my God bersih banget bisik itu satu loh padahal loh gila itu sound kecil-kecil sound effect kecil sound effect gila gede banget soalnya oke let's go sekarang kita akan upgrade yang kedua temen-temen ya harganya 5.000 lagi dan dia nambah damage-nya sama 18.000 lagi temen-temen ya alright masih Aoe oke ini update yang ketiga temen-temen kalian bisa lihat ya nambah 40 range minus 2 SPA jadi SPM berkurang Pak SPA jadi 6 ya tapi kayaknya dia berubah nih ini bukan Aoe nih karena dia nambah range ya jadi jadi kayaknya bukan Aoe nih dan dia 81.000 DMG harganya 2 oh my God harganya 200.000 really 200.000 loh gila oke 211.000 ya harganya ya mahal sih ya udah let's go kita abit aja oke kalian bisa lihat oh my God animasinya hilang Pak langsung itu 200.000 udah musuhnya gila gokil oke kalau gitu gue butuh darah musuhnya yang gede banget ya gue butuh sejuta darah musuhnya Pak ini Pak karena cepet banget ya ntar abis ini oke jadi kita langsung aja spawn kita lihat serangannya Mihawk kayak gimana oh gila keren Pak animasinya keren sih aje dan SP-nya dia 6 ya SPA-nya jadi 6 guys jadi nggak 8 gitu gila gue suka banget sih gue suka banget sih oke kita upgrade lagi nambah range lagi upgrade yang keempat ya nambah range nambah DMG 255.000 DMG oh my God dan dia harganya 625.000 gila mahal banget sih mahal banget sih ini mahal sih jujur aja ya ini mahal nih 600.000 Pak Ikuzo kita upgrade aja oh my God mahal 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 tapi langsung mati sih langsung mati sih anjir kita spawn lagi kita spawn lagi langsung mati Pak menggokil nggak sih kita upgrade aja upgrade yang kelima oh udah berarti ada 6 ya 6 upgrade doang yang sampai tujuh lanjut Oke kita lanjut aja abis yang kelima harganya 650.000 nambah DMG 800.000 gila sih wakil Pak DMG sejuta dengan SPA dengan SPA 60 temen-temen rencet 100 gitu rencet emang rada burik sih kalau segini ya kita full upgrade dulu oke kita full upgrade yang terakhir update yang ke-6 nambah 50 oh my God nambah 50 range gitu dan minus 1 SPA anjir minus 1 SPA Pak gila gokil dan nambah 716.000 anjir carpen kedua ya harganya 1 juta Pak oke ya ini totalnya harganya 2 juta Pak dengan DMG segini gila oke dan dia air unit ya gila sih dengan range 150 dan Con AOE segede ini ya Con AOE nya gede banget sih ini Con AOE nya gede banget dia dia sayangnya dia enggak ini apa sih enggak enggak jadi circle enggak jadi circle AOE tapi Con AOE tapi Con AOE nya gede banget kan bisa lihat gak sih gila nih Con AOE nya gede co udah udah hampir kayak mogogeta ini gila eh lebih dari 90 derajat gak sih atau 90 derajat 90 derajat gila sih ini oke ya DMG segitu 1,9 juta temen-temen dia dengan SPA 5 range 150 ini level 80 ya kalau level mentok lebih gede lagi DMGnya nih rest in peace baby vegu sih rest in peace baby vegu kalau menurut gua ya rest in peace ini udah 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 menggantikan baby vegu banget ini DMGnya gila kita-kita coba kita buff kita buff dia temen-temen ya udah coba karena gua nggak pakai bom op ini gua lupa pakaiin bom op jadi kita baru tiga gitu kan class go kita lihat berapa DMGnya oh my lo 5.0002 aja gila guys 5,7 juta SPA 5 Aduh anjir oh my god tapi dia untuk event pun ya untuk event pun dia 5.000 nih update pertama kita sampai update kedua aja itu udah 46.000 di buff aja udah gigi banget teman-teman kita coba deh kita coba eh update kedua aja 10.000 dolar itu nggak nyampe 2.000 2.000 mahal banget tuh jadi kita coba update kedua aja untuk untuk event kita coba untuk event ya kita coba dapet berapa DMGnya kita coba uh 130.000 Aoe Pak 139.000 Aoe loh ini temen-temen jadi ini worth it tetap worth it sih menurut gua sampai segini aja update-nya tapi ya temen-temen ya dibandingkan uru-uru kan ya udah juga 10.000 10.000 lebih sih dan dia SPA-nya emang lebih kecil sih dan dia circle AOE ya tapi ini AOE Pak ini AOE ini AOE gitu beda lagi sebenernya temen-temen ya ya kalian bisa pilih deh tuh ya dari untuk jadi untuk segi damage wah gila ini Mihock udah nggak diragukan ya gigi sih 5,7 juta dengan SPA-5 range-nya 150 ya rest in peace baby vegu sih menurut gua udah ya kalau-kalau kalian punya baby vegu tiga dan menghabiskan lebih dari berapa 30.000 emerald ya udah rest in peace lah ya tergantikan Mihock anjir gila Mihock gigi banget anjir nggak ngotak kita liat animasinya pak kita belum liat animasi terakhirnya oh my god itu animasi terakhirnya ini apa sih minggir kamu kamu liat animasi terakhirnya uh gila pak gokil animasinya gokil 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 oke temen-temen sekarang ini Mihocknya udah full upgrade dan ini dia udah pake Fire Orb sekarang kita akan liat lebih worth it mana ya pake si yang The Hawk itu karena The Hawk emang kayaknya nggak bisa dipake sih itu kalau kita akan liat ya ini dipake Fire Orb kita lihat berapa ya go ikuso 5,74 Oke ini lebih lebih mantep sih kalau kalian pake yang takat The Hawk ya The Hawk The Hawk Orb ya atau kalau kalian nggak pake Om sama sekali kayaknya sama aja sih dia DMC 571 Pak ini 574 depannya Pak jadi enambah 30.000 DMX sekian segitulah temen-temen ya itu kalau lebih gede lagi itu pasti DMX sekelilingnya eh pasti naik terus ya 30.000 mungkin antar 40.000 bedanya mungkin 50.000 jadi lumayan kalau kalian pakai Fire Orb nih sebenernya nih atau kalian bisa pakai Blue Orb juga sih kalau menurut gua ya kan bisa pakai Blue Orb juga ya itu buat lumayan lah buat nambahin range dia kan walaupun range dia udah lumayan gede juga sih sebenernya sih 150 gitu kan cuman eh rada gimana gitu kurang gitu kalau dibandingin sekarang kayak unit-unit yang baru temen-temen ya kayak si Madara itu yang ampe range-nya 200 Sasuke ya kan jadi ini masih ya oke lah nah DMC GG sih temen-temen ya nggak bisa di nggak bisa diganggu-gugat udah DMC udah top-notch ini aja udah udah setara Jiren ini aja walaupun Jiren emang DMC bisa sampai 8 juta ke atas gitu sih cuman ini cuman ini SP-nya 5 Pak itu yang gua suka SP-nya 5 jadi sama kayak Baby Vego ya makanya di video kali ini judulnya Race in Peace Baby Vego gitu kan hahaha karena ini udah menggantikan dan Baby Vego banget gila sih pinter Madaw anjir untuk menghabiskan emerald kalian anjir yaudahlah oke temen-temen ya kayaknya video kita cukup sampai sini aja thank you buat kalian semua yang udah nonton dari lalu sampai akhir thank you buat semua yang udah trading sama gua kemarin ya dan ada beberapa yang ngasih juga gua nggak bisa sebutin satu-satu thank you buat kalian semua yang udah bikin gua bisa ngedapetin Mihawk ini temen-temen ya yang langka luar biasa dan katanya sih nanti bakal ada di Banner Z cuman dari kemarin gue tungguin kayaknya belum ada sih jadi gua nggak tahu lebih baik kalian pantau aja tuh Banner Z mungkin siapa tahu tiba-tiba muncul gitu kan Mihawk B6 jadi kalian harus punya sih kalian harus punya ya ini udah menggantikan Baby Vego dan gua yakin bakal meta sih gua yakin banget ini pasti bakal meta sama Jiren tuh dua itu pasti bakal meta walaupun dia mahal kalian bisa lihat ya dia mahal harganya 2,4 juta 2,5 juta cuman dengan damage gitu ya gua nggak akan komplain sih di damage-nya GG gitu kan temen-temen ya Oh ya itu aja itu video kita kali ini like jangan suka dislike kalau nggak suka subscribe jangan mau nggak usah bisa berubah kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya bye bye ciao bye bye